Intro Dia pemimpin gereja. Menghadapi pekerjaan profesional, dia malu, bahkan menghindar. Dia tak menyelesaikan masalah, hanya menawarkan doktrin kosong. Apakah ini kerja nyata? Apa tak mengerti profesi jadi alasan untuk tak mengawasi dan memandu pekerjaan? Akhir 2019, aku memimpin pekerjaan video di gereja. Saat itu, aku stres. Pekerjaan video butuh keahlian profesional yang tak pernah ku pelajari. Memikirkan harus menghadapi profesi asing, membuatku berat hati. Saat ku tindak lanjuti pekerjaan, ketua tim sering membahas masalah teknis. Aku duduk mendengarkan, tapi tak paham. Saat membahas perselisihan, mereka tanya pandangan dan saranku. Aku jadi gugup karena tak paham masalahnya. Kadang ku tawarkan saran dari instingku, tapi tak diterima. Saat itu terjadi, malu rasanya. Aku tak bisa melihat masalah dan menyarankan perubahan. Apa pendapat saudara-saudari tentangku? Setelah beberapa kali terjadi, aku tak mau ikut diskusi kerja. Kupikir, aku tak tahu masalah itu. Sudah terlambat mempelajarinya. Mereka yang buat video, biar mereka diskusikan aspek profesionalnya. Aku tak bisa bantu di bidang ini. Aku bisa lebih membantu di jalan masuk kehidupan. Kalau keadaan normal, kerja mereka baik. Apa aku tak menjalankan tugas? Aku tak mempermalukan diri di depan mereka. Sambil memikirkannya, kubiarkan mereka diskusi. Aku tak ikut campur. Jika sebagai pemimpin kau tak ambil bagian dalam pekerjaan, sulit menemukan masalah dalam pekerjaan. Iya. Benar. Tak lama, kudapati produksi video melambat. Ada masalah prinsip. Dan saudara-saudari tak harmonis bekerja sama. Beberapa saudari melaporkan ketua tim, Sarah. Katanya sok kuasa. Saat diskusi, orang lain harus dengarkan dia. Akhirnya, video digarap ulang. Kupikir, Sarah berkualitas baik. Meski wataknya congkak, keahlian profesionalnya bagus. Wajar bagi orang yang bermodal congkak, aku tinggal bersekutu dengannya. Jadi memakai firman Tuhan, kami bersekutu tentang cara kerjasama dan hikmah yang harus dia petik. Waktu itu, Sarah bilang mau menerima ucapanku dan menerapkan kebenaran. Setelahnya, dia berubah? Dia berubah. Tidak. Tak lama, Elsie datang dan bilang, dia menghabiskan waktu dan usaha membuat video, tapi waktu Sarah lihat, seluruh konsepnya dia tolak. Dan tak ada ruang untuk berunding. Elsie sedih dan bertanya, bagaimana harus mengalaminya. Kupikir konsep videonya ditolak, itu berarti idenya tak layak, atau Sarah yang terlalu congkak. Aku mau Elsie menyampaikan konsepnya padaku, supaya aku tahu masalah sebenarnya. Iya. Tapi kupikir, karena aku tak paham profesi ini, jika dia cerita dan aku tak paham, apa pendapatnya tentangku? Lupakanlah, kupikir biar mereka diskusikan masalah profesi sendiri. Aku bersekutu saja dengan Elsie tentang keadaannya. Aku bilang dia alami ini sebagai pemangkasan dan penanganan. Kalau dia bisa benar menanganinya, masalah kerjasama dengan Sarah terpecahkan. Aku pun bersekutu dengan Elsie. Kuminta dia menerima anjuran, berinisiatif terapkan kebenaran. Bekerjasama dengan orang lain, jangan dikuasai gambaran sendiri. Jika akar masalah tak ditemukan, persekutuan itu tak selesaikan masalah. Benar. Elsie cemberut usai mendengarnya dan pergi dengan frustrasi. Usai dia pergi, aku pun sedih, karena tahu masalahnya tak selesai. Benar. Aku ingin melihat apa masalah di video Elsie, tapi aku takut tak bisa melihat masalah dan tampak tak kompeten. Aku pikir, lupakan biar mereka bersekutu memecahkan masalah profesional sendiri. Aku pun bersekutu dengan Sarah untuk mengubah keadaannya. Kutunjukkan Sarah congkak. Dia harus bekerjasama dan belajar dari kelebihan yang lain. Meski punya usulan bagus, dia harus berdiskusi dengan mereka. Apa menghindari masalah praktis dan persekutuan tentang nasihat bisa berhasil? Iya. Sarah janji akan fokus untuk berubah, tapi dia tetap congkak. Selalu merasa pendapatnya lebih baik, pikirnya dia lebih berpengalaman dan ahli. Yang lain kalah, dia selalu ingin memutuskan saat bekerjasama dengan yang lain. Kadang, bila yang lain sepakat tentang rencana produksi, tapi beda dari keinginannya, dia tolak mentah-mentah. dan menuntut dibuat ulang sesuai maunya. Jika yang lain merasa idenya tak cocok, dia tak terima usul apapun. Dan menolak usul orang lain, dianggap tak berguna. Yang lain tak bisa berkomunikasi dengannya, sering terpaksa membuat ulang video. Keadaan semua orang makin parah. Mereka hidup negatif. Melihat Sarah sewenang-wenang yang memengaruhi kemajuan pekerjaan, aku merasa tersiksa, karena tak bisa tangani masalah profesional. Samar kurasakan, Sarah tak terima kebenaran, tak bertobat, tak berubah. Dia tak cocok jadi pemimpin kelompok lagi. Tapi ku tahu, secara profesional, dia lebih baik dari yang lain. Kalau dikeluarkan, siapa bisa menggantikannya. Aku tak yakin, jadi aku mau lapor ke atasan. Tapi ku takut, jika tahu kekacauan yang ku buat di pekerjaan kami, mereka akan menangani dan memberhentikanku. Pikiran seperti itu salah, menunda pekerjaan. Iya. Benar. Bertanggung jawab artinya melapor, mencari tahu masalah yang tak dipahami. Iya, benar. Setelah itu, kau melapor atau mencari tahu? Tidak. Usai bergumul sendiri, kuputuskan bersekutu dengannya lagi. Jadi, ku datangi Sarah lagi. Kutunjukkan kecongkakannya. Ku ungkap dia, yang semenang-menang dan sok memutuskan, dan ku katakan, itu jalan anti-Kristus. Setelah mendengarnya, dia diam saja. Jelas, dia tak yakin. Setelahnya, dia tetap seenaknya, sering pamer, merendahkan yang lain. Kebanyakan merasa terkekang, dan tak mau kerja sama dengannya. Akibat kekacauan dan gangguannya, pekerjaan video terhambat. Akhirnya, aku melaporkan, masalah ini keatasan. Usai diselidiki, Sarah dicopot sebagai ketua tim. Dan aku pun dicopot karena tak kerja nyata atau menuntaskan masalah praktis. Usai aku dicopot, kuakui kualitasku buruk. Tak tahu profesi ini, tak bisa kerja nyata. Tapi aku tak sungguh paham masalahku sendiri. Lalu, saat membaca persekutuan Tuhan tentang mengenali pemimpin palsu, aku mulai merenung dan memahami yang telah kuperbuat. Akanku bacakan. Baiklah. Pemimpin palsu pandai dalam pekerjaan dangkal, tapi tak pernah melakukan pekerjaan nyata. Mereka tak memeriksa, mengawasi, atau mengarahkan pekerjaan, atau mencari tahu yang sedang terjadi di kelompok, memeriksa kemajuan pekerjaan, masalah apa yang masih ada, apa pengawas kelompoknya berkompeten atau tidak, bagaimana umpan balik dan penilaian lainnya terhadap pengawas tersebut, apa ada orang yang dihalangi pemimpin grup atau pengawas, apa ada orang berbakat atau mengejar kebenaran yang ditindas atau dikucilkan, apa ada orang jujur yang ditindas, apa penyingkap dan pelapor pemimpin palsu sedang ditindas atau dikucilkan, atau saat orang memberi saran baik apakah itu diterima, dan apa pemimpin atau pengawas kelompok itu adalah orang jahat atau suka mempersulit orang. Jika pemimpin palsu tak melaksanakan pekerjaan ini, mereka harus diganti. Misalnya, seseorang melapor ke pemimpin palsu, ada pengawas yang menindas dan menghambat mereka. Pengawas ini berbuat salah, tapi tak membiarkan orang lain memberi saran, bahkan mencari alasan membenarkan dan membela diri, tak pernah mengakui kesalahan. Pengawas seperti itu harus segera diberhentikan, bukan? Semua ini masalah yang harus segera diselesaikan para pemimpin. Beberapa pemimpin palsu tak membiarkan pengawas kelompok yang ditunjuk untuk disingkapkan, apapun masalah yang muncul di pekerjaan para pengawas ini. Jika orang berani menyingkapkan masalah di pekerjaan pengawas itu, pemimpin palsu akan melindungi atau menutupi fakta sebenarnya dengan bilang, ini masalah jalan masuk orang ke kehidupan. Normal baginya punya watak congkak, semua yang agak berkualitas itu congkak, bukan masalah besar. Aku hanya perlu bersekutu dengannya. Selama persekutuan, pengawas itu bilang, Kuakui aku congkak. Kuakui kadang aku memikirkan reputasi dan statusku dan tak menerima saran orang lain. Tapi orang lain tak mahir di pekerjaan ini. Mereka sering mengajukan saran-saran tak berguna. Jadi ada alasan aku tak mendengar mereka. Pemimpin palsu itu tak berusaha memahami keseluruhan situasi. Dia tak selidiki seberapa baik pengawas itu bekerja, apalagi menyeridiki kemanusiaan, watak, dan pengejaran pengawas itu. Yang dia lakukan hanya berkata enteng, Ini dilaporkan kepadaku, jadi aku akan mengawasimu dan memberimu kesempatan. Usai persekutuan itu, pengawas itu bilang mau bertobat. Tapi soal apakah setelahnya dia memang bertobat atau hanya berbohong dan menipu, pemimpin palsu tak memperhatikannya. Ada satu penggalan lagi. Boleh, kubacakan. Baiklah. Cara kerja pemimpin palsu sederhana dan dangkal. Mereka mengobrol, melakukan sedikit pekerjaan ideologis, memberi sedikit nasihat, dan menganggap itu sudah melakukan pekerjaan nyata. Ini dangkal, kan? Masalah apa yang tersembunyi di balik kedangkalan ini? Apakah kenaifan? Pemimpin palsu sangat naif dalam pandangan mereka tentang orang dan banyak hal. Tak ada yang lebih sulit diperbaiki selain watak manusia yang rusak. Macan tutul tak dapat mengubah bintiknya. Pemimpin palsu tak memiliki persepsi tentang ini. Oleh karena itu, terhadap pengawas yang selalu mengganggu, menghambat, dan cenderung mempersulit orang. Para pemimpin palsu hanya bisa berbicara, menangani, dan memangkas dengan mengucap beberapa kalimat. Itu saja. Mereka tak segera memindah atau mengganti orang. Cara pemimpin palsu dalam melakukan semua menyebabkan kerugian besar terhadap pekerjaan gereja, dan menghalangi pekerjaan gereja sehingga kemajuannya tak normal, lancar, dan efisien karena terhambat, tertunda, dan dirugikan. Sebagai akibat campur tangan beberapa orang jahat. Ini akibat menyedihkan saat pemimpin palsu bertindak karena emosi melanggar prinsip kebenaran dan memakai orang yang salah. Di luar, pemimpin palsu ini tak dengan sengaja berbuat jahat seperti anti-Kristus atau sengaja menciptakan wilayah kekuasaan sendiri menempuh jalan sendiri. Namun, di lingkup kerja mereka, mereka tak mampu segera menyelesaikan masalah yang disebabkan pengawas. Mereka tak mampu segera memindahkan dan mengganti pengawas yang kualitasnya di bawah standar. Dan ini merugikan pekerjaan gereja. Dan semua ini juga karena kelalaian pemimpin palsu. Amin. Saat membaca firman ini, aku merasa sedih dan pilu. Aku merasa pemimpin palsu yang Tuhan gambarkan itu aku. Tuhan menyingkap pemimpin palsu tak bekerja nyata, tak memeriksa, mengawasi, atau mengarahkan, tak menyelidiki untuk tahu masalah sebenarnya, melanjutkan pekerjaan tertentu. Bila ada yang melaporkan masalah, mereka tak melakukan penyelidikan saksama, tak memahami esensi dan akibat pekerjaan mereka. Mereka hanya bersekutu dengan pengawas seperti itu, melakukan pekerjaan ideologis. Mereka pikir ini menyelesaikan masalah. Agar tak perlu memindahkan pengawas tak layak tepat waktu, akibatnya sangat merugikan pekerjaan. Iya. Perilakuku saat itu, persis yang diungkap Tuhan, aku jarang terlibat pekerjaan, menanyakan perkembangan pekerjaan atau menawarkan tuntunan. Aku tahu produksi video lambat. Banyak yang melapor sara congkak dan memaksakan kehendak yang memengaruhi pekerjaan. Aku hanya bersekutu tentang keadaannya. Tapi membiarkan masalah, aku tak menyelidiki masalah saat mereka berselisih dalam proses produksi video. Aku hanya bersekutu. Mereka harus tahu watak rusak mereka dan mengambil hikmah. Kupikir persekutuan melakukan pekerjaan ideologis, menyelesaikan masalah dan bekerja nyata, tapi aku tak menanyakan pemecahan masalah yang menghambat kemajuan pekerjaan. Ketua tim penyebab kekacauan tak dipindahkan atau ditangani dan diizinkan terus mengganggu, menghambat pekerjaan video. Aku pemimpin palsu yang diungkap firmannya, kan? Saat itu, beberapa saudara-saudari bilang mereka dikekang sara. Dia harus setujui semua konsep dan rencana produksi video. Jika tak ikut memutuskan, dia jatuhkan keputusan orang lain. Saudara-saudari harus selalu menunggunya dan itu menunda pekerjaan. Saat itu, dia pemegang kuasa di tim itu dan yang memutuskan. Saudara-saudari terus melaporkan masalahnya. Tapi aku buta dan bodoh. Aku jarang memahami pekerjaan dan hanya melihat permukaan, sehingga tak memahami masalah serius Sarah. Kupikir keahlian profesionalnya bagus, tapi wataknya agak congkak. Jadi dengan persekutuan, dia bisa merenung dan mengenali diri. Tapi karena aku tak bisa melihat natur perbuatannya, semua persekutuanku percuma dan tak memecahkan masalah. Hasilnya, selama setengah tahun, banyak orang terkekang, negatif, lemah, produksi video tak efektif, dan pekerjaan video terganggu dan kacau. Lalu barulah kulihat jelas, karena aku tak kerja nyata dan memindahkan ketua yang tak layak tepat waktu, akibatnya pekerjaan mengalami kerugian besar. Aku memang pemimpin palsu. Jika pemimpin tak kerja nyata atau menyelesaikan masalah praktis, kerugian terhadap pekerjaan tak kecil. Benar. Awalnya, kupikir aku gagal karena kualitasku buruk dan aku tak paham profesi. Hanya setelah membaca firman Tuhan, ku tahu tak berusaha memahami masalah dan memecahkan masalah sebenarnya. Bukan hanya tentang kualitas buruk, tapi kurang kerja nyata. Iya. Aku terus merenung. Kenapa aku enggan mempelajari pekerjaan? Mengingat kembali pikiran dan perilakuku saat itu, baru ku sadari pandanganku selalu salah. Aku tak paham profesi ini, maka ingin menghindari masalahnya, dan aku tak mau tahu atau mempelajarinya. Aku takut membahasnya dengan orang yang paham membuatku tampak bodoh. Jadi aku tak mau bertanggung jawab soal pekerjaan, padahal harus. Lalu aku baca firman Tuhan. Terima kasih. Padahal sebenarnya sebagai pemimpin, usai membuat pengaturan kerja, kau harus mengawasi kemajuan proyek. Meski sungguh pemula soal ini, meski tak punya pengetahuan soal ini, kau bisa mencari cara untuk melakukan pekerjaan semacam itu. Kau bisa mencari orang yang paham pekerjaan itu untuk memeriksa situasinya dan memberi saran. Dari saran mereka, kau dapat mengenali prinsip-prinsip yang sesuai, sehingga kau akan dapat mengawasi perkembangan pekerjaan itu. Entah kau sudah akrab atau paham pekerjaan yang dimaksud atau belum, paling tidak kau harus memimpin proyek itu, mengawasi perkembangannya, mencari informasi dan bertanya tentang kemajuannya. Kau harus paham hal semacam itu. Ini tanggung jawabmu, peran yang harus kau jalankan. Tak mengawasi, tak berbuat apa-apa usai pekerjaan diserahkan, melepas tanggung jawab, adalah cara para pemimpin palsu bekerja. Tak mengambil tindakan khusus untuk mengawasi pekerjaan, tak punya pemahaman dan tak tahu kemajuannya, juga merupakan perwujudan pemimpin palsu. Amin. Dari firman Tuhan, aku paham. Tidak menindaklanjuti pekerjaan dengan dali aku tak paham profesi itu dan tak menyelesaikan masalah praktis dalam pekerjaan adalah wujud pemimpin palsu tak bertanggung jawab dan mengelak dari tanggung jawab. Iya. Pemimpin setidaknya harus memimpin dan menindaklanjuti pekerjaan, menanyakan kemajuan pekerjaan, mencari dan memecahkan masalah. Meski tak tahu profesi itu, bisa minta ke yang tahu untuk memeriksa dan memberi nasihat, dan bekerja sama untuk melengkapi kekuranganmu. Jadi kau bisa bekerja dengan baik. Benar. Tapi bagiku, di bidang terkait pekerjaan profesional, aku takut dipandang rendah jika tak bisa mengarahkan. Jadi untuk menutupi kelemahan, kekurangan, serta menjaga citra dan status, dengan dali aku tak paham profesi itu, aku menghindar tak ambil bagian di pekerjaan tertentu. Saat ada masalah di produksi, dan saudara-saudari berselisih tak bisa kerja sama dengan baik, sebagai akibatnya kemajuan berhenti, bukan menyelesaikan masalah, aku justru lepas tangan. Aku persis memimpin palsu yang diungkap di firman Tuhan, bukan? Sebenarnya, semua pekerjaan rumah Tuhan melibatkan prinsip kebenaran. Hanya kuasai pengetahuan profesional tak cukup untuk mengerjakannya dengan baik. Sebagai pemimpin, meski tak tahu profesinya, kau harus tahu prinsip kebenaran relevan agar bisa menuntun dan memeriksa pekerjaan. Awalnya, beberapa pemimpin tak paham profesinya, tapi mereka tekun belajar dan menguasai prinsip kebenaran relevan. Lalu mereka bisa secara praktis menuntun dan memeriksa pekerjaan, dan pekerjaan terus membaik. Benar sekali. Saat ini, ku tanyai diriku. Aku selalu bilang tak paham aspek profesionalnya, tapi belajarkah aku? Apa aku berusaha dan membayar harga? Saat tak tahu cara memeriksa sesuatu, apa aku mencari prinsip kebenaran? Semua tak kulakukan. Aku asal-asalan dalam tugas, tak ada kemajuan, tak berusaha belajar dari yang lain dan mencari prinsip kebenaran saat tak paham. Dan menjaga nama dan status dengan kedok, tak paham profesi itu. Yang berarti banyak masalah dan kesulitan, tak bisa segera selesai selama yang lain menjalankan tugas yang berdampak serius terhadap pekerjaan video. Ini akibat dari sloganku, tak bekerja nyata, tak menyelesaikan masalah praktis. Iya. Jika tak tahu profesinya, kau bisa belajar. Jika menolak bekerja nyata demi citra, akibatnya serius. Tepat sekali. Jika menghindari kerja dan tak menuntaskan masalah praktis karena tak tahu profesinya, persekutuanmu hampa, hanya doktrin dan slogan. Itulah wujud menjadi pemimpin palsu. Iya. Iya. Lalu, aku juga membaca firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, ketika Tuhan meminta orang-orang mengesampingkan status dan gengsi, bukan berarti Dia sedang merampas hak orang untuk memilih. Sebaliknya, itu karena ketika mengejar gengsi dan status, orang mengganggu dan mengacaukan pekerjaan gereja dan jalan masuk kehidupan umat pilihan Tuhan, dan bahkan dapat memengaruhi orang lain dalam hal makan dan minum firman Tuhan, dalam hal memahami kebenaran, dan dengan demikian, dalam hal memperoleh keselamatan Tuhan. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Ketika orang mengejar gengsi dan status mereka sendiri, mereka pasti tidak akan mengejar kebenaran dan mereka pasti tidak akan melaksanakan tugas mereka dengan setia. Mereka hanya akan berbicara dan bertindak demi gengsi dan status dan semua pekerjaan yang mereka lakukan tanpa terkecuali adalah demi hal-hal tersebut. Berperilaku dan bertindak dengan cara seperti ini tentu saja berarti menempuh jalan anti-Kristus. Itu adalah gangguan dan pengacauan terhadap pekerjaan Tuhan dan terutama mengakibatkan terhalangnya pengabaran injil kerajaan dan aliran bebas kehendak Tuhan di dalam gereja. Jadi, dapat dikatakan dengan pasti bahwa jalan yang ditempuh oleh mereka yang mengejar gengsi dan status adalah jalan penentangan terhadap Tuhan. Ini adalah penentangan yang disengaja terhadapnya, perlawanan terhadapnya. Ini artinya bekerja sama dengan iblis dalam menentang Tuhan dan melawan Dia. Inilah natur dari pengejaran orang akan status dan gengsi. Masalah dengan orang yang mengejar kepentingan diri mereka sendiri adalah bahwa tujuan yang mereka kejar adalah tujuan iblis. Semua itu adalah tujuan yang jahat dan tidak adil. Ketika orang mengejar kepentingan pribadi seperti gengsi dan status, tanpa disadari mereka menjadi alat iblis, mereka menjadi saluran bagi iblis, dan selain itu mereka menjadi perwujudan iblis. Mereka memainkan peran negatif di dalam gereja. Terhadap pekerjaan gereja dan terhadap kehidupan bergereja yang normal serta terhadap pengejaran normal umat pilihan Tuhan, efek yang mereka hasilkan adalah mengganggu dan merusak. Mereka memiliki efek yang merugikan dan negatif. Amin. Saat merenungkannya, kulihat yang kulakukan dalam tugas adalah menjaga citra dan status. Aku tak menjaga pekerjaan gereja yang merugikan pekerjaan. Aku takut orang lain memandang rendah jika aku tak paham profesi itu. Jadi untuk menutupi kekurangan, aku tak ikut diskusi kerja, juga tak menindaklanjuti pekerjaan tertentu. Meski kulihat ketua tim sewenang-wenang mengacaukan pekerjaan, aku tak bisa selesaikan. Aku juga takut atasanku tahu aku tak melakukan kerja nyata dan mencopotku. Jadi aku tak berinisiatif melapor dan mencari solusi dan menyaksikan pekerjaan gereja memburuk. Aku jelas menutupi fakta, menipu atasan dan bawahanku, membuat orang salah mengira. Pekerjaan yang kuawasi tak bermasalah dan normal. Jadi posisiku sebagai pemimpin aman. Tapi saat aku melindungi citra dan statusku, saudara-saudariku terkekang tak bisa maju dalam tugas, hidup menderita dan sengsara dalam arti hidup, dan pekerjaan mereka terhambat. Tapi aku tak peduli itu semua. Itu semua wujud pemimpin palsu, kan? Saat merenungkan semua, aku merasa takut, juga bersalah dan menyesal. Aku benci diriku yang egois dan culas. Hati nuraniku mati terhadap itu semua. Pekerjaan video itu aspek utama pekerjaan di gereja. Aku menjalankan tugas sepenting itu, tapi tak memikirkan kehendak Tuhan. Ku jaga citra dan status di segala hal. Mengacau dan mengganggu pekerjaan gereja. Memikirkan perilakuku dalam tugas dan kerugian yang ku bawa di pekerjaan gereja. Menyakitkan seakan hatiku ditusuk. Aku terlalu malu menghadap Tuhan. Dengan air mata dan penyesalan, aku berdoa. Tuhan, aku licik dan penutrik dalam tugas tak melakukan kerja nyata. Kerugian yang ku bawa ke pekerjaan gereja tak terhitung. Aku mau bertobat kepadamu dalam tugasku. Kumohon kamu meriksaku. Syukur kepada Tuhan. Mendengarmu bersekutu sangat menyentuhku. Tanpa kegagalan, kemunduran, penghakiman, serta pewahyuan firman Tuhan, sulit mengenali watak rusak dan masalah yang ada di diri kita. Ini bagus. Syukur kepada Tuhan. Oh ya, bagaimana kau menerapkan dan masuk setelahnya? Lalu, kutemukan cara menerapkan dan masuk dalam firman Tuhan. Akanku bacakan. Baiklah. Bagaimana cara menjadi orang normal dan biasa saja? Bagaimana agar orang seperti di firman Tuhan dapat menempatkan diri sebagai makhluk ciptaan, tak berusaha menjadi manusia super atau sosok hebat? Bagaimana kau menerapkan menjadi orang biasa dan normal? Bagaimana bisa dilakukan? Pertama, jangan terjebak dalam gelarmu sendiri. Jangan bilang, Aku pemimpin, kepala tim, pengawas. Tak ada yang tahu urusan atau keahlian ini lebih dariku. Jangan terjebak dalam gelar yang kau tunjuk sendiri. Begitu melakukannya, itu akan mengikat tangan dan kakimu. Ucapan dan tindakanmu akan terpengaruh. Pemikiran dan penilaian normalmu juga terpengaruh. Kau harus membebaskan diri dari belenggu status. Pertama, turunkan dirimu dari kedudukan resmi yang kau anggap kau miliki. Tempatkan dirimu sebagai orang biasa. Jika kau melakukannya, sikapmu akan normal. Kau juga harus mengakui dan bilang, Aku tak tahu cara melakukan atau memahaminya. Aku harus meneliti dan belajar. Atau aku tak pernah mengalami ini, jadi tak tahu harus berbuat apa. Jika kau mampu mengatakan yang sebenarnya kau pikirkan dan jujur, kau akan punya nalar normal. Orang lain akan mengenal diri aslimu, sehingga akan punya pandangan normal tentang dirimu. Dan kau tak perlu berpura-pura, kau juga takkan merasa tertekan, jadi kau akan mampu berkomunikasi normal. Hidup seperti ini adalah hidup yang bebas dan muda. Siapapun yang merasa hidupnya melelahkan, mereka sendirilah penyebabnya. Jangan pura-pura menyembunyikan sesuatu. Pertama, kau harus membuka diri tentang isi hatimu, tentang pikiranmu yang sebenarnya, agar semua orang sadar dan paham. Hasilnya, kecemasanmu dan hambatan serta kecurigaan di antaramu dan orang lain akan sirna. Selain itu, kau juga terbelenggu hal lain. Kau selalu anggap dirimu kepala tim, pemimpin, pekerja, atau orang dengan gelar dan status tertentu. Jika bilang tak paham sesuatu atau tak mampu melakukan sesuatu, bukankah kau sedang merendahkan dirimu? Saat kau mengesampingkan belenggu di hatimu ini, saat kau tak lagi menganggap dirimu pemimpin atau pekerja atau menganggap dirimu lebih baik, dan merasa kau hanya orang biasa yang sama dengan lainnya, bahwa ada beberapa area di mana kau lebih rendah dari lainnya, saat mempersekutukan kebenaran dan hal yang berkaitan dengan pekerjaan dengan sikap ini, maka dampaknya akan berbeda, suasananya pun akan berbeda. Jika dalam hatimu kau selalu was-was, jika kau selalu stres dan terbelenggu, jika kau ingin melepaskan diri dari ini tapi tak bisa, kau bisa melakukannya dengan berdoa kepada Tuhan dengan merenungkan diri, melihat kekuranganmu, berjuang ke arah kebenaran, dan menerapkan kebenaran. Amin. Aku harus melepas jabatan, jujur terbuka tentang diriku yang sebenarnya ke saudara-saudari, dan bekerja sama dengan semua secara setara saat bertugas. Jika tak paham, aku harus mengaku, dan biarkan mereka yang paham bersekutu lebih banyak, sehingga bisa selesaikan masalah pekerjaan tepat waktu, juga melengkapi kekuranganku. Jika ada masalah yang tak bisa kupahami atau kuselesaikan, harus segera kulaporkan untuk menghindari masalah serius. Benar. Syukur kepada Tuhan. Ini prinsip penerapan yang bagus. Iya. Iya. Melakukan tugas di gereja tak ada status. Pemimpin, saudara, dan saudari, semua harus jujur menurut firman Tuhan. Belajar dari kelebihan orang, saling melengkapi kelemahan dan bekerja sama. Hanya dengan ini kita bisa beroleh pekerjaan roh kudus. Benar. Kini aku dipilih kembali memimpin gereja. Aku sangat bersyukur. Kutahu ini kesempatan untuk bertobat. Aku tak bisa menebus pelanggaran masa laluku. Jadi aku ingin lakukan yang terbaik esok. Aku berjanji pada diriku akan kulakukan sebisaku, harus menjalankannya dengan baik. Jika ku biarkan watak rusaku membuatku tak bertanggung jawab lagi, ku harap didikan dan disiplin Tuhan datang atasku. Syukur kepada Tuhan. Banyak tugas di pekerjaanku kini yang aku tak banyak tahu. Saat saudara-saudari datang mendiskusikan pekerjaan, aku tak terlalu paham ada keinginan tak berpartisipasi. Tapi bila memikirkan pelajaran dari kegagalanku dulu, aku agak takut. Aku segera berdoa. Minta Tuhan membuatku tenang, dapat mendengarkan dengan teliti, dan dapat bekerja sama dengan lainnya untuk mencari penyelesaian masalah. Usai menyesuaikan diri dan terlibat nyata dalam tugas ini sambil menanggung beban, aku tak hanya bisa temukan permasalahan. Kadang, aku bisa beri usulan masuk akal. Syukur kepada Tuhan. Bila ada masalah prinsip yang tak kupahami atau selesaikan, kulaporkan ke atasan dan mencari bantuan. Dengan begitu, pekerjaan tak tertunda, masalah segera terselesaikan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.